Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke, back lab miris ada di rumah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pewarnaan Untuk gambarnya, kita sudah selesai untuk gambar, sekarang kita akan tinggal finishing warna Nah, selanjutnya karyo akan mewarnai bagian depan, yang ini ada daun-daun disini ya Mungkin ada-adaun disini ada daunnya juga kan, warna hijau Nah, kita akan tambahkan warna daun di depan ini dengan gradasi Kita beri pertama hijau tua, seperti ini Kita berikan warna hijau tua untuk tulang daunnya Oke, sekarang karyo akan tambahkan warna hijau muda Nah, untuk teman-teman yang di rumah, karyo sedang menjelaskan ini teknik gradasi dua warna Nah, yaitu antara hijau muda dan hijau tua yang kita blending jadi satu Untuk bagian warna daun Tapi mungkin beda kalau penggunanya dengan krayon yang basicnya lebih keras Oke, kita tambahkan warna hijau tua Kemudian karyo akan tambahkan warna sedikit unsur warna coklat Pada bagian daun Nah, jadi kita tinggal memberikan warna kecoklatan untuk bagian daun Supaya daunnya terlihat lebih kaya warna Jadi banyak warnanya Nah, seperti itu Sekarang kita lanjutkan ada beberapa daun lagi di bagian bawah Kita selesaikan terlebih dahulu di sini Mungkin kita bisa menambahkan daun dengan warna yang lain Jadi karyo akan menambahkan warna ungu Ungu tua dan juga ungu muda Seperti ini Kita tambahkan mengarah ke warna pink Jadi supaya warna daunnya itu tidak hanya satu warna hijau saja Jadi kita tambahkan sedikit warna yang berbeda Oke, untuk teman-teman yang di sini silahkan dilanjutkan lagi warnanya sampai penuh Ada airnya warna biru Ada langitnya Karyo di sini beri warna kuning Sekarang kita akan Mewarnai bagian perahu yang kedua di sebelah sini Supaya tidak sama Jadi kita bedakan warnanya supaya gambar kita lebih banyak warna Dan tidak mengulang warna yang sudah ada Jadi kalau misalnya di sini sudah ada merah Kita akan warnai yang warna lain di sini Misalnya karyo akan tambahkan warna di sini ke arah hijau Tosca Misalnya di sini hijau Tosca Oke, kita berikan warna hijau Tosca terlebih dahulu seperti ini Dan karyo akan sandingkan dengan warna orange Nah, warna orange Jadi kita sandingkan dengan warna orange untuk perahu yang kedua Kemudian untuk bagian pondokannya kita beri warna coklat Dengan atapnya mungkin berwarna biru cerah Sekarang kita tinggal tambahkan warna coklat tua Dan sedikit coklat muda Kemudian kita akan gradasikan untuk warna bagian atap Dengan warna biru tua Sedangkan untuk bagian badannya Karyo tambahkan warna yang lebih pekat Yaitu hijau tua Soalnya bagian belakang ada daun Kita beri warna kuning terlebih dahulu Dan kita akan gabungkan dengan warna unsur warna pink Yang kita gabungkan dengan warna kuning Sehingga tercipta gradasi warna yang unik ya Mengarah ke warna-warna orange Jadi kita campurkan seperti ini Kita buat tekstur seperti daun Pada bagian Objek belakang Nah seperti itu Kemudian kita lanjutkan lagi bagian perahunya yang kecil Karyo tambahkan warna kuning Untuk bagian bawah bisa ditambahkan sedikit warna coklat Nah seperti itu Oke lanjut lagi warna airnya Warna birunya Kita akan tambahkan lagi warna airnya sampai selesai Silahkan ambil warna biru Ambil warna biru Kita penuhkan di bagian airnya Seperti ini Jadi kita berikan warna biru tua Oke Kita buat seperti tekstur air Dengan garis-garis seperti ini Warna birunya Biru tua Nah untuk pemirsa yang di rumah yang sudah mewarnai Silahkan diikuti Pewarnaan dari Karyo Untuk tema kita yaitu kampung nelayan Untuk hari ini Jadi seperti ini Nah sengaja kenapa bagian bawah ini kita beri gelap Yaitu untuk menggambarkan itu bayangan dari kapal yang ada di atasnya Atau perahu yang ada di atasnya Jadi kita gelapkan bagian bawah perahu Nah seperti ini Karyo gelapkan Supaya ada kesan bayangan yang jatuh ke air Oke bayangannya jatuh ke air Seperti ini Oke silahkan kuin Diwarnai Warna birunya tadi mana Birunya Nah Sekarang kita Memantulkan lagi Warna langitnya Di air Dengan Sedikit unsur warna kuning Ya kita pantulkan ke air Oke ada yang hampir selesai Silahkan lanjut lagi Oh ya itu warna Perahunya kuning ya Ya boleh Ya boleh Arti yang warna Perahunya yang biru Arti yang kuning Kemudian langitnya Kemudian ada airnya juga Tadi Oke sekarang Karyo akan lanjutkan Tambahan sedikit warna kekuningan Untuk pantulan dari Langit Nah sekarang kita Warnanya sudah hampir selesai Sekarang kita akan Memwarnai lanjutkan untuk warna-warna mungkin yang belum terang Untuk watercolor kita bisa lapis sekali lagi Misalnya pada bagian daun Di sini Karyo bisa menambahkan lagi Untuk detail tekstur daun Yang kita bentuk seperti Lembaran daun Jadi seperti ini Kita bisa mengulangnya lagi Kalau untuk penggunaan cat air atau watercolor Jadi kita bisa menambahkan detail-detail daun seperti ini Jadi daunnya akan terlihat lebih nyata Nah kita tambahkan lagi Tambahkan warna hijau gelap Untuk bagian-bagian Celah daun Oke seperti ini Warna hijau gelap Kemudian warna biru Yang gelap Kita tambahkan lagi Nah jadi Karyo bisa menambahkan lagi Untuk warna Atap Yang belum begitu pekat Kita lapis lagi ya Jadi adek-adek bisa melapis ulang Untuk warnanya mungkin yang belum terlalu terang Kita lapis sekali lagi Nah kita lapis lagi Nah seperti ini Kita lapis Dan kita sedikit tambahkan Unsur warna kuning Kemudian bagian perahunya Tadi yang bagian badan perahu Yang belum Warna birunya Atau warna kuningnya Belum pekat Kita lapis sekali lagi Nah jadi disini Karyo tambahkan lagi Lapisannya Untuk warna Biru Pada bagian Perahu Kita tambahkan lagi Jadi untuk teknik Watercolor Seperti itu ya Jadi kita menimpa lagi Warna mungkin yang belum pekat Jadi kita timpa Kita ulang Untuk menghasilkan warna yang lebih Hidup Nah seperti itu Kemudian kita masih lanjutkan Warna merah pada bagian Badan perahu Kita tambahkan lagi merahnya Sekali lagi Oke Sekarang kita tambahkan bayangan Untuk bagian Baiklah pemirsa ada di rumah Kita akan finishing gambar kita Tapi kita jeda sejenak Kita saksikan pariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih